Setiap tahun, secara global, 6 juta orang meninggal dunia karena konsekuensi dari merokok dan 600 ribu orang meninggal dunia karena dampak dari asap rokok tersebut. Indonesia, termasuk 5 negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Dan pada tahun 2013, menyumbang angka kematian sebanyak 240.618 per tahun atau setara dengan 2 pesawat Boeing 737 jatuh setiap harinya. Konsumsi rokok juga mengancam kelangsungan generasi muda. Satu dari 5 anak usia 13 sampai 15 tahun di Indonesia pernah merokok. Padahal, satu dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, SDKI 2012. Pada bulan September 2015, Indonesia menjadi satu dari 193 negara yang menandatangani komitmen untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030 yang menetikberatkan kesejahteraan anak dan pemuda di masa depan. SDGs 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun. Pengeluaran belanja rumah tangga berpendapatan rendah 22% per minggu untuk membeli rokok, sehingga belanja untuk kesehatan dan pendidikan di nomor 2K. SDGs 2 Mengakhiri kelaparan. Mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Rumah tangga per rokok menghabiskan 11,5% pendapatan per bulan untuk belanja rokok yang lebih besar dari belanja pokok lainnya, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. SDGs 3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Dalam 12 tahun, proporsi penyakit menular turun dari 42,2% menjadi 28,1%. Tetapi, proporsi penyakit tidak menular meningkat dari 41,7% menjadi 59,5%. Enam penyakit tidak menular atau PTM terbesar adalah kanker, diabetes mellitus atau DM, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, jantung, hipertensi, asma, di mana 5 diantaranya disebabkan oleh perilaku merokok. Kerugian karena penyakit akibat tembakau setara dengan 379 triliun rupiah, 3 kali lipat lebih besar dari cukai rokok. SDGs 6 Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Setiap tahunnya, limbah puntung rokok diprediksi mencapai 845 ribu ton yang mencemari kandungan air tanah, aliran sungai, dan menjadi sampah yang paling banyak mencemari laut. SDGs 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Indonesia memiliki 28,6 persen penduduk usia muda dari 0 sampai 14 tahun dan penduduk dewasa produktif usia 15 sampai 64 tahun yang mencapai 66,5 persen dari total penduduk. Namun, pada saat yang bersamaan, 50 persen dari kelompok usia 15 sampai 24 tahun dan 67,4 persen dari generasi usia 25 sampai 44 tahun adalah perokok. Dampak dari merokok dapat secara langsung menurunkan produktivitas angka kerja dan meningkatkan biaya pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. SDGs 11 Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Di Indonesia, paparan terhadap asap rokok terjadi pada 51,3 persen orang dewasa di tempat bekerja, 78,4 persen di rumah, 90,8 persen di restoran, dan 70 persen di dalam transportasi publik. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan bekerja dan area publik membantu mewujudkan terciptanya pemukiman dan tempat hidup yang nyaman dan aman. SDGs 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tanah yang tanami tembakau, kehilangan zat nutrisi seperti nitrogen, fosforus, dan potasium lebih cepat dari tanaman-tanaman lain. Daerah yang sudah tidak dapat ditanami, ditinggalkan, menyebabkan pola produksi yang tidak berkelanjutan. SDGs 13 Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Deforestasi berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan menghapus pohon yang menghilangkan CO2 dari atmosfer. 1 persen dari penggunaan lahan pertanian di dunia digunakan untuk budidaya tembakau dan bertanggung jawab terhadap 2-4 persen dari deforestasi global. SDGs 14 Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan, serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Puntung rokok merupakan sampah yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Filter rokok mengandung tipe plastik yang butuh hingga 12 tahun untuk terurai dan residu dari bahan-bahan kimia yang terkandung dalam rokok dapat meracuni sejumlah jenis ikan dan biota laut. SDGs 16 Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. Upaya pengendalian tembakau muncul dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam bentuk regulasi-regulasi. Meski demikian, undang-undang, peraturan, dan regulasi yang ada belum mengatur secara tegas dan jelas akan sangsi terhadap pelanggaran hukum baik dalam kapasitas institusi ataupun perorangan. SDGs 17 Memperkuat perangkat-perangkat implementasi atau means of implementation dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan negara-negara lain di dunia telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya pencapaian dari masing-masing tujuan pembangunan, termasuk perangkat implementasinya sesuai dengan kerangka SDGs. Sebagai salah satu butir dari perangkat implementasi, Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC dan Regulasi Pengendalian Tembakau yang Kuat disepakati bersama sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menanggulangi bahaya rokok dan tembakau yang kemudian dijabarkan dalam tiga butir rekomendasi. Satu, menyusun peta jalan nasional untuk menurunkan jumlah perokok pemula. Dua, mempertegas komitmen dan regulasi pengendalian tembakau melalui penegakan hukum yang konsisten. Tiga, mengkaji regulasi atas berbagai peraturan terkait pengendalian tembakau di daerah. Indonesia berharap pada generasi mudanya, terutama untuk merealisasikan potensi bonus demografi di tahun 2045 nanti, di mana akan terdapat jumlah penduduk usia produktif tertinggi. Pengendalian tembakau perlu menjadi gerakan masyarakat yang dilakukan bersama-sama. Regulasi pengendalian tembakau yang kuat bukanlah sebuah tujuan akhir, tapi cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mengoptimalkan bonus demografi dan menjadi salah satu upaya untuk membentuk generasi muda Indonesia yang berkualitas. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.